Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Terusan ini terletak di Yunani. Korintus memiliki sejarah panjang. Konsep pembuatan terusan di belayah ini sudah ada sejak zaman Romayu kuno, tetapi baru terrealisasi pada abad ke-19. Pembangunan terusan dimulai pada tahun 1881 dan selesai pada tahun 1893 dengan bantuan teknologi dan mesin dari Perancis. Terusan ini dibangun untuk menghubungkan teluk Korintus di Laut Ionia dengan teluk Saronik dan Laut Aegea. Dengan demikian, semenanjung Peloponises berubah menjadi sebuah pulau. Terusan Korintus dibuka untuk pelayaran pertama kali pada tahun 1893, menggenapi proyek yang telah dibangun selama setidaknya 2.500 tahun. Ini merupakan salah satu pencapaian rekayasa teknik terbesar yang ada di dunia. Terusan air buatan ini digali sejauh 7,92 meter di Tanjung Korintus pada tingkat permukaan laut dan tidak memiliki pintu air. Terusan ini terdiri dari saluran tunggal sepanjang 6,44 kilometer, tetapi hanya memiliki lebar 24,58 meter, menjadikannya terusan terkecil di dunia. Terusan Korintus dikelilingi oleh dua dinding batu dengan sudut kepiringan 80 derajat yang berdiri setinggi hampir 91,44 meter di atas permukaan laut. Di atas dinding-dinding ini terdapat jembatan kereta api, jalan raya dan jembatan yang melintasi terusan untuk memungkinkan lalu lintas ron kapal. Selain itu, terdapat dua jembatan yang dapat ditenggelamkan di setiap ujung terusan untuk memungkinkan lalu lintas jalan menyeberangi kapal yang sedang melintas. Mengarungi terusan Korintus sebenarnya cukup sederhana, yaitu dengan menjaga perahu tetap berada di tengah dan mengikuti saluran yang panjang. Namun, kapal besar termasuk yang memiliki tonasa bersih lebih dari 800 ton atau membawa muatan yang berpotensi berbahaya harus dibantu oleh pilot lokal dan ditarik oleh tugboat. Kapalnya dapat melewati terusan satu persatu dalam satu konvoy dengan sistem satu arah. Meskipun menghemat perjalanan hingga sekitar 1,1 km untuk mengelilingi Pelo Peninsus, terusan ini terlalu sempit untuk kapal-kapal besar modern. Terusan Korintus hanya dapat menampung kapal dengan lebar hingga 17,6 meter dan kedalaman hingga 7,3 meter. Meski demikian, masih banyak kapal komersial dan kapal pesiar kecil yang melakukan perjalanan melalui terusan ini. Korintus juga menjadi daya tarik pariwisata. Wisatawan dapat mengemati kapal-kapal yang melewati terusan atau naik ke kapal pesiar untuk merasakan perjalanan melalui terusan ini. Pemadaan indah dan pengalaman unik ini menjadikan terusan Korintus sebagai salah satu atraksi utama di Yunani. Kanal buatan manusia lainnya yang terkenal adalah Kanal Panama. Selama beberapa dekade, satu-satunya cara untuk mengirim barang dari wilayah Atlantik ke Pasifik adalah dengan berlayar mengelilingi ujung selatan Amerika Selatan. Ini menambahkan ribuan kilometer dan hingga beberapa minggu pada setiap layaran. Namun, pada tahun 1881, tim konstruksi Perancis yang dipimpin oleh Ferdinand de Lesseps yang sebelumnya berhasil membangun Swiss Canal mencoba untuk membuat kanal tersebut. Namun, proyek gagal karena kesulitan teknis, masalah finansial, hingga masalah kesehatan yang diakibatkan oleh lingkungan Panama yang keras. Amerika Serikat kemudian mengambil alih proyek tersebut pada tahun 1904. Terusan Panama memiliki panjang 82 kilometer dan menampilkan berbagai teknologi inovatif. Kanal Panama adalah salah satu dari tujuh keajepan dunia modern. Ini merupakan jalur air buatan yang menyediakan solusi rekayasa inovatif untuk mengatasi lingkungan yang keras di wilayah Panama. Hingga saat ini, kanal tetap menjadi salah satu jalur air terpenting di dunia yang memungkinkan kapal menghindari perjalanan panjang dan berbahaya mengitari Amerika Selatan. Ini tentu menghemat perusahaan pelayaran miliaran dolar dan membantu memfasilitasi perdagangan internasional. Lebih dari 14 ribu kapal atau sekitar 5 persendiri total pelayaran di dunia menggunakan turusan Panama setiap tahunnya. Karena ini mewakili hampir 40 kapal setiap hari, pemerintah Panama telah menetapkan beberapa aturan dan regulasi untuk melewati kanal. Pertama, kapal yang melewati kanal dapat memiliki panjang hingga 294 meter dan lebar hingga 32 meter. Ukuran kapal ini disebut Panamax. Drive atau kedalaman kapal di bawah garis air maksimal hanya sekitar 12 meter. Sebelum tiba di pintu masuk kanal, kapal harus melakukan reservasi dengan otoritas turusan Panama. ATP akan memberikan informasi tentang dokumen yang diperlukan, biaya, dan detail lainnya untuk memastikan pelayaran yang aman. bergantung pada seberapa ramai kanal pada suatu hari, kapal lebat menunggu dari beberapa jam hingga beberapa hari untuk masuk ke kanal. Sebelum ini terjadi, seorang pilot khusus turusan Panama akan naik ke kapal. Mereka adalah navigator yang sangat berpengalaman, yang sangat mengenal kanal dengan baik. Tugas mereka adalah membantu kapten dan menafigasi melalui pintu air dan bagian lain dari kanal. Teknologi inovatif yang paling terkait dengan pembangunan kanal adalah sistem pintu air. Pintu air adalah serangkaian ruang yang diisi air yang menggunakan kekuatan air dan gravitasi untuk mengangkat dan menurunkan kapal secara keseluruhan. Dalam kasus turusan Panama, pintu air mengangkat setiap kapal dari permukaan laut ke ketinggian Danogatun yang terletak di pusat kanal. Secara total, ada tiga set pintu air kembar, masing-masing dengan dua jelur untuk kapal melewatinya. Meskipun pintu air ini telah diperbarui beberapa kali selama bertahun-tahun, mereka masih berfungsi dengan cara yang sama, seperti pada awal tahun 1900-an. Pertama, kapal mendekati pintu masuk pintu air dan memasuki ruang pertama. Pintu air kemudian ditutup di belakang kapal, menciptakan penyegelan yang kedap air. Selanjutnya, operator di daratan mengisi pintu air dengan air atau mengosongkannya bergantung pada posisi saat ini dari kapal. kapal kemudian maju sampai mencapai ruang kedua dan menyesuaikan level airnya. Ini terjadi beberapa kali selama perjalanan kapal. Pada dasarnya, ini hanya menggunakan gravitasi dan berat air untuk memindahkan kapal yang beratnya puluhan ribu ton melalui kanal. Lebar maksimum untuk kapal yang melewati turusan Panama hanya beberapa meter lebih kecil dari lebar pintu air itu sendiri. Meskipun kapal bergerak sangat lambat saat melewati kanal, mereka bisa mengalami kerusakan serius jika ada sesuatu yang salah. Untuk alasan itu, kapal tunda memainkan peran penting dalam proses ini. Kapal tunda adalah kapal yang dirancang khusus yang telah digunakan selama ratusan tahun. Mereka memiliki posisi yang rendah di dalam air dan dilengkapi dengan mesin yang dapat memberikan dorongan kuat. Di terusan Panama, kapal tunda bertugas membantu kapal saat mereka bermanuver melalui pintu air dan kanal. Untuk melakukannya, mereka memberikan dorongan tambahan, kemampuan mengemudi, dan kekuatan pengereman yang membantu memastikan kapal tetap pada jalur dan menghindari tabrakan dengan dinding kanal. Selama perjalanan, kapal biasanya akan ditemani oleh beberapa kapal tunda. Kapal tunda juga membantu menempatkan kapal di dalam pintu air, menjaga agar mereka berada di tengah dan stabil saat tingkat air naik dan turun. Selain kapal tunda, di kapal Panamax yang lebih lama, dilengkapi dengan lokomotif listrik kecil yang dikenal sebagai Mules. Lokomotif mendapatkan nama ini karena awalnya ditenagi oleh keledai, tetapi kemudian diganti dengan motor listrik. Mules, sebagian besar digunakan untuk menjaga kapal berada di tengah dan menjaga mereka menabrak diding-diding ruang pintu air yang sempit. Setiap kapal yang melewati kanal dipandu oleh empat Mules, dua di bagian depan dan dua di bagian belakang. Lokomotif terpasang pada kapal dengan kabel tebal yang membantu mengendalikan kecepatan dan arah kawal saat melewati bagian paling sempit dari pintu air. Sepanjang proses tersebut, mereka berkomunikasi satu sama lain untuk mengkoordinasikan gerakan keempat biul tersebut dengan sempurna di segala cuaca. Pintu air pertama kali ditemukan di Tiongkok pada tahun 900 Masei. Lambat laun, mereka menyebar ke Eropa dan merevolusi transportasi kargo dan penumpang. Inilah akhir episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Neson. selamat menikmati.